Hai assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel YouTube aku kali ini aku akan membagikan tips dan trik cara pembuatan kerupung jengkol ya di sini harus kita perhatikan ya teman-teman nah ini kolnya sudah aku belah menjadi dua kemudian mau aku rebus ya Oke kita rebus setelah mendidih kita aduk-aduk dan kita cek jika sudah matang kita angkat dan tiriskan ya kemudian setelah itu kita blender nah disini teman-teman harus perhatikan ya in jengkolnya aku belah menjadi dua saja tapi jangan seperti ini ya lebih dipotong kecil-kecil lagi karena dia akan tersendat-sendat jika di blender seperti ini kemudian untuk airnya itu agak dibanyakin sedikit supaya dia lancar dan tidak tersendat-sendat kayak gini ya teman-teman nah itu dia untuk tips yang pertama cara memblender jengkol kemudian ini ada bumbunya bawang putih penyedap rasa ketumbar landa garam dan soda kue nah ini dia hasilnya sudah selesai jengkolnya sudah di blender ya kemudian aku punya 2 kg tepung Aceh atau sagu langsung saja kita masukkan penyedap rasa soda dan garamnya lalu kita masukkan bumbu yang dihaluskan tadi ya bawang putih lada dan ketumbar oke setelah masuk semua kemudian kita campur kita aduk sampai rata setelah tercampur merata kemudian kita tambahkan tepung aci atau sagunya tadi ya ini untuk takaran tepungnya kita sesuaikan saja ketika dia sudah bisa dibentuk menjadi lenjor kayak pempek kayak gitu itu sudah cukup ya kalau belum bisa dibentuk itu tepungnya harus ditambahin terus susah dia kalau lempek ya ini aku udah cuci tangan aku mau pakai tangan adonnya biar lebih enak dan lebih leluasa nah adonannya menjadi seperti ini ya ini sudah bisa kita bentuk menjadi lenjor ya oke kita buat kayak pempek lenjor gitu seperti ini ya teman-teman ini aku lakukan sampai habis sebelumnya aku sudah siapkan kukusannya sudah aku panaskan kukusannya seperti ini jadi ketika sudah selesai membentuk menjadi lenjor kita tinggal masukkan ke dalam kukusan saja seperti ini ya teman-teman nah ini untuk tips yang kedua jengkol yang sudah dibentuk menjadi lenjor tadi tidak boleh ditumpuk-tumpuk ya guys ini aku tumpuk kayak gini jadi hasilnya lumayan ribet ya jadi pas mau keluarinya ketika dia sudah matang itu aku susah banget angkatnya aku rendam dulu pakai air dingin kemudian aku pisah-pisahkan nah kayak gini tidak boleh ya teman-teman kalau mau ditumpuk teman-teman bisa bungkus pakai daun pisang sehingga dia tidak lengket ya dan tidak susah untuk melepasnya kayak gitu ini aku kukus selama lebih kurang 1 jam setengah ya teman-teman nah ini dia teman-teman contohnya seperti ini nah ini kan susah kan kalau dia ditumpuk-tumpuk jadi sebaiknya teman-teman jangan lakukan seperti ini ya setidaknya kalau mau ditumpuk kalian harus bungkus dulu satu persatu pakai daun pisang kemudian bisa ditumpuk tapi jangan khawatir teman-teman ini tidak akan kebuang karena ini dia hasilnya sudah jadi setelah keluar dari kukusan aku tunggu kan sebentar aku masukkan ke dalam kulkas kemudian aku iris-iris seperti ini meskipun bentuknya nggak beraturan ya nggak bulet-bulet banget karena kemarin dia lembek banget sebelum masuk di dalam kulkas ini aku jemur selama 2 hari ya yuk lanjut goreng nah ini dia teman-teman kerupuknya sudah jadi ya dia tetap mengembang dan rasanya dijamin tetap enak oke itu saja untuk video kali ini ya teman-teman semoga tips dan triknya dari aku bermanfaat ini khusus pembuatan kerupuk jengkol yang dikukus ya sudah aku bagikan pengalaman aku bagaimana cara pembuatannya oke sekian dulu teman-teman videonya semoga tips dan triknya bermanfaat ya jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya dan ditunggu untuk video-video aku selanjutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati